Bukti-bukti yang cukup memadai untuk mendukung argumentasi atau dakwaan atau juga tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan yang lalu. Kami juga menyampaikan tadi aspek-aspek yang meringankan yang pada replik Jaksa yang lalu itu justru tidak disampaikan sama sekali oleh Jaksa. Jadi tadi kami tekankan juga ada aspek-aspek meringankan yang mestinya juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terutama soal apakah betul terdakwa melakukan tindakan itu secara berencana atau tidak yang menurut hemat kami tidak dilakukan secara berencana. Kemudian juga soal apa namanya aspek-aspek personal misalnya terdakwa Pak Ferdi Sambo juga sudah menyampaikan secara faktual ya apa yang dia ketahui dialami di persidangan dan selama persidangan juga telah menjalankan apa namanya persidangan ini secara kooperatif gitu ya. Juga tadi kami singgung juga soal adanya pasal yang tidak digunakan dan ini jadi isu serius di dalam pembuktian perkara ini karena dalam dakwaan Jaksa hanya menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 artinya bersama-sama sementara kami melihat dalam konstruksi ini seharusnya digunakan adalah pasal 55 ayat 1 ke 2. konsekuensi tidak dimaksudkannya pasal tersebut itu menyebabkan kalau nanti sekali lagi tapi ini bergantung kepada Majelis Hakim kalau nanti tidak terbukti 55 ayat 1 ke 1 maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaannya itu sebagai konsekuensi hukum. Sekali lagi saya bersandar pada hukum ya karena kami sebagai penasihat hukum juga Jaksa Penuntut Umum dan Hakim pedomannya ini kan norma-norma yang ada di dalam hukum yang diterapkan dalam kasus konkrit yang diuji hari ini dalam kasus terdakwa Pak Terli Sambu. Malah terkait ponis tanggal 13 nanti bagaimana perkiapannya dan bagaimana kalau Hakim memponisnya lebih dari tuntutan Jaksa? Saya kira kami yakinlah Hakim akan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya semua hal yang sudah disajikan dalam persidangan ini artinya Hakim tentu kami berharap tidak menutup mata hanya pada satu pihak begitu kemudian meninggalkan pihak yang lain tapi betul-betul kami berharap bisa berdiri secara objektif dengan sudut pandang yang objektif mengambil keputusan yang adil bukan hanya untuk masyarakat bukan hanya untuk korban tapi juga terdakwa yang tidak boleh juga ditinggalkan karena keadilan ini harus keadilan untuk semua itu prinsipnya dan kami masih punya keyakinan bahwa harapan akan keadilan itu seperti disampaikan pada Bledoi Pak Terli Sambu walaupun hanya setitik dan dalam ruang sidang yang cukup sesak tetapi harapan itu masih ada untuk terdakwa Pak Terli Sambu itu saya pikir. Dengan harapan ponisnya adalah apa Pak? Ponisnya tentu lebih ringan lah daripada yang sudah disampaikan dari Tuntutan Jaksa gitu dan sesuai dengan tadi kami sampaikan di dalam baik pembelaan maupun dalam duplik yang kami sampaikan ada soal juga tadi pasal 55 ayat 1 ke 2 itu tidak digunakan. Jadi apakah kemudian kita bisa menjatuhkan pidana terhadap seorang pelaku yang tidak didakwakan di dalam surat dakwaan penuntut umum secara hukum itu tidak dimungkinkan. Tapi nanti kita lihat bagaimana kemudian hakim akan mengkonstruksikan perkara ini sekali lagi harapannya hakim bisa melihat berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan bukti dan memutus secara adil untuk semua ya perban masyarakat dan juga terdakwa tentu saja. Kalau keadaan psikologis Pak Fernie Sambo gimana nih Pak? Apalagi mendekati hari dijatuhkan ponis? Ya kalau Pak Sambo beliau kan sampai dengan awal itu betul-betul fokus ya pada persidangan ini mengupayakan semaksimal mungkin yang bisa dilakukan dalam langkah mempertahankan hak-haknya dia sebagai terdakwa. Di bagian terakhir tentu apapun putusannya tentu harus siap menerima dan saya pikir beliau juga sudah menyiapkan mentalnya begitu lebih jauh sebenarnya juga mungkin mereka juga sudah menyiapkan untuk keluarga dan seterusnya. Tapi sekali lagi yang perlu justru bukan dari Pak Fernie Sambo yang perlu adalah kepada kita semua ya baik media masyarakat bagaimana memberi kesempatan kepada hakim supaya bisa ada ruang untuk hakim nanti mempertimbangkan secara jernih. Jangan ada tekanan, jangan ada upaya untuk mempengaruhi supaya betul-betul hakim bisa memutuskan secara adil. Sekali lagi perkara ini perkara yang sangat serius dan menentukan nasib dan jalan kehidupan bagi seorang terdakwa, istrinya juga keluarganya. Itu yang kita mesti perhatikan dan artinya marilah sama-sama sekali lagi kita beri kesempatan kepada hakim nanti untuk bisa menilai secara jernih dalam pertimbangan dan putusannya nanti.